Intro Sempat viral di media sosial mengenai seorang nenek yang hidup sebatang kara Untuk itu Kapolsek Pancur Batu Kompol Fahidir Chaniago langsung menyambangi rumah nenek tersebut Dengan didampingi kanit bin Mas Polsek Pancur Batu dan personil Menuju ke rumah nenek Jeki yang berada di desa Namori, busun satu kecamatan Pancur Batu Dimana lokasi tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Polsek Pancur Batu Setibanya di rumah nenek Jeki, Kapolsek Pancur Batu langsung memberikan bantuan sembako dan beras Agar dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sang nenek Nenek Jeki yang menerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Pancur Batu Karena telah peduli dan datang untuk memberikan bantuan sembako kepada dirinya Nenek Jeki juga berharap adanya pihak yang mau membantu untuk memperbaiki atap rumahnya yang sudah hampir ambruk Kapolsek Pancur Batu, Kompol Faidir Caniago mengatakan Kegiatan kali ini adalah kegiatan Jumat Barokah Polsek Pancur Batu Dimana dirinya datang bersama kanit bin Mas dan personil Polsek Pancur Batu Mendatangi rumah-rumah beberapa warga yang kurang mampu seperti nenek Jeki Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.